Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gini kita jumpa lagi dengan bengkel hdm channel pada saat mah saat ini aku kedatangan bario 125 ESP yang pengapiannya itu hilang-hilang sama sekali tapi ini double staternya masih bisa pokoknya semua masih normal kita coba kontak layak on dan suara pulpamnya juga masih dengung coba kita coba double masih bisa tapi untuk pengapian yang dari koilnya itu tidak ada sama sekali ini kabel koil sudah saya lepas ini saya sudah dekatkan ke standar samping Hai mari kita cek apakah ada apinya atau enggak coba saya double kembali ternyata nggak ada apinya ini apa penyebabnya teman-teman telah cecek semua sampai saya lepaskan yang berangkat dari motor itu itu saya taruh di motor ini juga tidak ada hasilnya dan disini juga tidak menunjukkan adanya kerusakan pada perangkat yang ada di motor ini misalkan kedip-kedipan itu juga tidak ada pokoknya kondisinya motor ini normal semua tapi kok enggak ada apinya sama sekali ini dari apa penyebabnya sampai ini ECM nya saat tadi saya lepaskan dari motor yang satu ini masih enggak ada apinya nah koilnya sudah saya lepas nggak ada tapi kabel yang menuju ke ini sudah saya tes itu masih ada arus yang menuju ke koil ini kita coba masih bisa nyala sampai-sampai saya tadi itu puyang sekali teman-teman ternyata nggak kepikiran kalau penyakitnya itu ada di bagian trotel bodi saya tadi pegang tuas gas ini ternyata kok ringan sekali berarti ini ada masalah di trotel bodi setelah saya cek dan saya buka trotel bodinya ternyata ini yang menuju ke koin koin dalam trotel bodi itu nggak bisa kembali berarti posisi koinnya itu dia mengo atau mangap coba kita lihat ini tadi sudah saya lepas semua apakah bener itu nggak mau nutup kembali ini itu seret karena banyak debu di dalamnya dan ini posisinya akan saya kembalikan ini saya kembalikan seperti semula biar nah ini posisi seperti semula ini dan mari kita coba kita cek apakah bisa ada apinya atau tidak ini saya taruh begitu saja agar tidak terlalu lama nanti saya akan bersihkan trotel bodinya setelah pengecekan apakah bisa ada apinya atau tidak ini kontak saya on lagi dan ini kita menuju ke kabel koil tadi dan akan saya dobel apakah bisa muncul api atau tidak ternyata tidak ada karena belum kembali produk posisinya teman-teman ini 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 setelah saya masukkan soketnya kita coba kembali ini nah ini berarti sudah bisa muncul pengapiannya dan ini 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 berarti penyakitnya itu ada di ini yang macet teman-teman ini macet tidak bisa kembali di posisinya seperti ini tadi nah seperti ini itu tidak bisa mengeluarkan pengapian kita coba lagi lalu kita kembalikan lagi nah seperti ini ada pengapiannya jadi apabila teman-teman menemukan kasus seperti ini coba kita perhatikan bagian sini atau kita bisa putar tuas gasnya ini kalau dia terlalu ringan dan tidak bisa kembali berarti koin yang di total body itu tidak bisa menutup kembali nah begitulah tadi teman-teman kiranya video dari saya mudah-mudahan bermanfaat bagi yang belum subscribe tolong subscribe like dan di share sampai disini dulu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat salam kubu ireng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati